Ay, nge-fet banget Aduh, apa nangis Weh, kemudian gue Jadi solusi Dia ketawa pas lagi dia putus Rakyat disini, ayo lagi bad mood Bad mood kenapa? Aduh, a little Eh ya, be cool Dia masih lucu ya, pasti masih lucu gak sih? Dia pasti masih lucu gak sih? Dia tiap kali ngomong, kayaknya semua orang ngelawak deh Seperti, ini adalah talent sepuluhnya Bisa nonton lagi di mana? Di Youtube Stand up comedian Cerita cinta Setiap kali gue galau, gue nonton Terus kayak, bikin ketawa Gitu Gue nervous banget, dia mana ya? Dia temen aja dari Bali Halo Kenapa Liv? Kenapa? Aku gak pernah tergantung ketemu seseorang Sebenernya Terus dia juga bikin kayak, horor-horor gitu kan Tapi aku paling suka, pokoknya Yang cerita cinta itu lucu banget Ada yang namanya Kevin deh gak masalah, itu tau gak sih? Ada meme-nya gitu ya kan? Kevin Tanas Ya Tanes Ya Tanes Ini cuma dia Halo Halo iya, nice to meet you Silahkan Livi duduk AAAAAA Silahkan silahkan, roll aja Aduh Ayo ngapas banget Halo iya Aduh ayah bentar, ada yang mau nangis Wey Wey, ketemu dia wey Berasa dia punya utang sama gue ya? Kayak dia punya utang lainnya Ayo di roll, gapapa nih Gapapa ya? Lumayan, jarang-jarang orang ngefans sama gue Oh my god, ada tisu gak, ayah nangis wey Oh iya, jangan nangis wey Gila Aduh ayah ditekan banget Gila gak jadi siotik nih kayaknya Makanya ini bang Radit jadi solusi Dia ketawa pas lagi dia putus Oh jadi Memori ini nya nyambung Iya Baru abis itu cd-cd yang kecil-kecil Tapi laser disini legend banget nih Tampaknya ya HP Kamu gak pernah pegang HP ya? Oh si mas Bukan, bukan Apa ini? Ini adalah, jadi benda ini Namanya pager Pernah denger gak? Oh itu yang dipake buat pacaran ya? Mami dulu kayaknya pake deh Oh iya gitu ya? Iya Gak tau deh, coba kita kake maminya Dengan nomor pager sekian-sekian mau kirim pesan Oh iya boleh, apa pesannya? Aku kangen banget Aku gak bisa tidur mikirin kamu Lalu operatornya bilang Baik saya ulangi Aku gak kangen banget Serius bener Malu banget Itu harus gitu Kamu lagi di mana? Apalagi kalo berantem Kalo sekarang kan berantem pake WA Ya udahlah Kamu nyebelin Kalo berantem kan Nelfon dulu operatornya Lagi emosi kan Lagi emosi nelfon dulu gitu Tolong kasih tau gini Buat pager apa pesannya Kamu nih gimana sih? Kenapa kamu gak pernah ngertiin Aku segalanya Dan diulang lagi Baik saya ulangi Kamu gimana sih? Kamu gak pernah ngertiin aku Terus Jadi sampe titik koma pun Kita juga bilang Lalu jaman-jaman dulu tuh Pas pake ini Mencet 3 kali Mencet 3 kali buat hurufnya Dan yang paling ekstrem itu Dulu kalo Dulu suka ada promo Nelfon 3 detik gratis kalo gak salah 3 detik? Iya jadi Provider tuh bilang Kalo lu baru nelfon 3 detik Itu masih gratis gitu Jadi yang terjadi adalah Kita yang pada gak punya duit Itu nelfon-nelfonan tuh Sama pacar sama temen tuh 3 detik 3 detik Kayak misalnya Telfon Eh lu dimana? Mati Beneran Ini beneran Pada gak ngalam ini ya? Boleh gak kru kita tua-tua sih? Boleh gak Kita punya kru yang umurnya 55 54 Iya itu beneran kayak gitu Kamu gak apa-apa? Aman Tapi ternyata gini aja Emang kamu nonton apa? Malam Minggu Miko? Bukan Gak tau itu apa Ada yang nonton standar komedi Cerita Cinta Cerita Cinta aku Oh iya itu baru tuh Kita mau lanjut lagi tuh Serius? Kapan? Besok Gak tau Belum tau Sumpah ay kalo misalnya lagi galau Abis putus sama cowok Pasti ay nonton video yuk Itu kan baru 2 tahun ya Berarti kamu putusnya udah sering banget Gala sekali doang Oh sekali doang Kapan-kapan harus nonton langsung stand up Oh iya berapa lagi Mahal pasti? Enggak sih 250 ribu Itu mahal woi Yang lain ada yang lebih mahal Apaan? Stand up nya Siapa? Mercedes Benz Gak tau gua siapa Enggak soalnya biasanya kalo orang ketemu aku Terus biasanya bilang Ya bang gue ngikutin lu dari malam Minggu Miko gitu Atau Ya bang gue nonton stand up lu gitu Kalo Livy kan berarti Mulai ngikutinnya itu dari cerita cinta aku ya Baru banget sih sebenernya Iya 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 Pasti yang cerita cinta aku Kalo ada stand up lagi ikut aja nonton Ya mau Ya kasih ayah bajunya juga ayah mau Yang itu ya Ya cerita cinta aku itu Stand up nya sendiri juga Kita sensor juga sih kalo di Youtube Jadi emang paling enak nonton langsung Iya setiap kali kayak ada yang Gimana kata kasar di sensor gitu kan Padahal ayah penasaran ini dia ngomong apa ya gitu Tapi Livy gak pernah nonton stand up komedi langsung Enggak Emang kalian gak takut garing apa kalo lagi berdiri gitu? Enggak sih Karena kita udah nyiapin materinya juga Sama kita kan sebelum kita perform beneran nih Kita latihan dulu Kita open mic dulu gitu Sendiri? Kadang ada penonton tapi gak terlalu banyak Mau coba stand up? Enggak Yuk gila Pengen Katanya pengen dia Ya cobain aja Yuk gila ayah gak tau mau ngomong apa Ya apa kek soal jadi Livy Renata Mama gak komentar kayak Livy lu kok jadi kayak sering banget muncul dimana-mana gitu Kayaknya lu jadi aktris aja tuh jadi apa gitu Oh actually yes, i have a project going Oh mau ini ya shooting segala? Yes Luar biasa Tapi sebelumnya itu Apa kamu gamer atau apa sih? I'm a gamer Tiktoker Iya Terus abis itu tiba-tiba Karena Regen sama temennya Ngajakin ke tema Jadi dia ajak ke tema Baru kayak Yang ngajak tuh Regen? Siapa ya? Ketemu Manager IC yang ngajak kamu Oh oke Iya Terus kesana Terus gak nyangka aja tiba-tiba Karena Ay pernah kerja Terus abis itu mereka pada terhibur gitu Oh karena pengalaman kerja kamu kan? Ya pernah kerja gak? Pernah Jadi apa? Hah? Jadi reporter dulu Serius? Yang weather forecast Besok bakal hujan gitu Enggak, bukan peramal juga Hmm Jadi reporter aja Reporter berita pernah Reporter Editor juga pernah Editor juga pernah Editor YouTube Editor buku Tapi pasti nanti aku kasih kamu tiket Really? Iya Karena buat Livy tadi dia bilang kemahalan tiketnya Gua kasih tiket Buat Livy Renata Anyway makasih ya Thank you Thank you banget Terima kasih juga penontonnya Livy Kenapa jadi gua yang talk show jadinya Iya makasih Makasih banget Gak bisa berkata-kata dia Tapi biasanya kayaknya dia cerewet deh Gak juga Lagi nervous Oh oke Emang bumburan ini Oh iya 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 Oke 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 Karena saya sering tweet di twitter Terus kemarin ada yang komen Jangan caper sama Bang Radit di twitter Soalnya dia udah gak pake twitter katanya Iya Emang aku udah gak twitternya Iya Tapi Eh bukan jumper emang suka gitu Takut ditampol Ya iya iyo OmDeddy Sere banget kayak kayak tukang pupul Bi bertenpl physical Gak gm se nudga feel Ngede serem gm gitu Maaf kalo ya ngomong gitu Iya ya Sondara Dewi Baik ya Eh, nervous banget Thank you again ya Makasih ya sekali lagi semua ya Hati-hati semua di jalan ya Thank you ya You gak nervous? Tadi dia nervous tau Ya Lu doang sih ini Lu doang sih Eh, gak pernah Sondara Dewi ini gila ya Dia nangis loh Iya, abisnya Dia bikin aja ketawa woy Oh my god Gimana Liv hari ini? Oh my god Dia lucu banget Dia lucu banget Eh, gak pernah kayak gini Tapi Eh, itu fans baru Hitungannya Terus hoki banget bisa ketemu dia gak sih? Karena dia Thank you ya Again Sumpah Eh, seneng banget Eh, kan biasanya gak tau artis-artis Indo kan ya Tapi kalo Raditya Dika tuh kayak Bener-bener siapa yang gak tau dia? Ya kan? Terus lucu banget lagi Terus puas Puas Eh, lagi edit foto aja di Lightroom Biar bagus Kayak bapak sama anak ya Oh my god Dia yang ngomong apapun tuh ketawa gak sih? Iya Dia tau punchline-nya Soalnya Gomes tuh dapet Iya kan? Iya Aduh dia kayak stand up comedian terlucu gak sih Iya Ya kalo gak terlucu dia gak bisa jadi Judges ya Iya Dari apa? Dari apa? Stand Up Comedy Indonesia Oh, dia sangat lucu Gue mau pause, ah Ada yang ayah nangis Sumpah di rekam sama si kamarah, ayah nangis Oh, jadi memori ini nyambung Gue pas nangis Jadi gue nonton nih ya, pas gue lagi sedih-sedihnya Kayaknya gue ketemu BTS baru kayak gini kali ya Gak tau sih Oke guys, that's it for my video hari ini Akhirnya ketemu Bang Radit Eh, Ardito, buat editor aja Tolong edit please yang aku pernah ngomong Tentang Bang Radit Ya, pokoknya thank you for watching Jangan lupa like, comment, subscribe And follow Instagram aku di Vivirnata Bye-bye Hi guys, welcome back to my channel Hari ini kita mau nonton MPL Ini Gaby baru di-announce as our new talent It's gonna be her first time watching Eh, eh It's gonna be her first time watching MPL Secara langsung So, I hope she enjoys it So, kita langsung masuk aja Bye-bye Ini eh, excuse me Kita sign in dulu biasa di sebelah Terus di sana kayak Our names gitu loh Jadi gak sebarang orang yang bisa masuk Ini lo ngapain? Mau ngambil ini nih Just ring balon Kira-kira skornya berapa? 2-0 Nggak lah, 2-1 lah Gak tau yang mana yang mana Air udah takut ngomongnya Kenapa takut? Kayak takut salah prediksi gitu loh Ya gak apa-apa kan prediksi Iya, 2-1 Feeling aja Alter Ego, 2-1 Onyx Tapi gak tau ya Karena ini kayak inconsistent banget woy Pemainnya Kadang bisa jago Kadang enggak gitu loh Ya, but anyways Look at the stage Ini I think Alter Ego will be playing over here And Onyx will be playing over there And this is the caster Hari ini siapa yang casting ya? Is it Clara? Clara? Clara, 0 ya Terus That was That's where the penonton I think ya Penonton semua Iya I'm kind of excited to watch Karena waktu terakhir aku kesini tuh A bit Memalukan something actually happened That's why itu Ya, hari ini hopefully nothing bad happens Yes Terakhir disini Aku lagi bad mood Bad mood kenapa? Ada A little Well, I had a little Argument With a friend Oh Yes Okay Jadi kayak dia Ya, dia ngambek semuanya gitu aja sih Terus Sekarang I'm in a really good mood And then I kepengen check out the lounge Kalo boleh-boleh gak sih? Let's check out the lounge Hai Kak Gapas sama anak nih ya Oh, congratulations Your daughter-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in Aduh 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 Lagi ada project soalnya After the project is done I'm making a film Masih gak boleh di-expose nama filmnya And You don't know Jeffy Nicole? I'm blind for How you don't know Jeffy Nicole? Oh my god You tau gak sih banyak yang kayak bilang I pura-pura polos Gara-gara gak tau artis-artis gini dulu Oh, I'll be so blind So you're dumb I'm not dumb, blind Do you know Luna Maya? Tau Do you know dia Um When she's not actually married to Ahmad Dhani? No I thought that she was like the mom of Al-Aldu kan awalnya Terus ternyata ngedulah Tapi kalo celeb itu gue gatau apa Iya kan? And then people are like Maybe you're so sad polos I don't even watch like Hollywood celebrities Same Apa? Hollywood aja gue juga gak ngayin Oh, really? And Itu udah nyampe semua So, iya lo belum So, iya lo belum So, iya lo belum So, iya lo And semua yang lo bunuh so, iya lo Kamu mau risoenya enak loh Gak suka riso Oh my god Itu minuman apa ya? Kopi Terus kelapa Liv, katanya Udil mau ngajakin lo main petasan Oh iya, deal Iya Iya Terus kenapa yang mau ngajak ayam main petasan? Kan rame banget tuh Kamu tuh kayak gak tau kultur Indonesia yang boh-boh banget Nah, aku mau ngenalin kultur waktu Ramadan main petasan So, iya Petasan aja juga tau kali yang fireworks kan? Eh bukan, kalo itu terlalu mahal Ada petasan korek Harganya tuh 5 ribuan ya kayak korek api Nanti bakal meledak Oh iya Serem banget Meledak Iya lah meledak Namanya gue petasan Masius bahaya dong Makanya itu kan disitu Tapi guys Nanti aja deh Itu dibahasnya Takutnya masih jadi tindakan kriminal Tidak 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 Gimana? Lifi, ngapain sih? Nggak tau Ayah juga stress Ayah juga capek dengerinnya ya Tiap hari 5 menit kayak patung kita Simpel, capek Ketinggalan momen lu Gantian gitu lah Iya loh Padahal Itu kemana? Gasep Hai guys Habibin? Hah? Habibin? Habibin Habibin? 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 Oh, baik Ya Aku gak ketemu lu ya Ya, waktu yang lama Iya, gimana? Oke Aku gak akan jadi oke Masih suka pake Mia Masih suka pake Mia Apa udah ganti? Ya masih lah Itu kan cuan Kapan-kapan kita hangout ya Atau konten Kalo misalnya Yuk pasang aja Tapi kayaknya ini cukup banget ya Streaming sekarang Di Nimo Balencilanlan Aku di Facebook kan? Oh, you di Facebook Kenapa di Nimo? Pisah Tapi kita bareng Streamingnya Kapan balik awal sih lagi? Kapan ya Pas Project Air The Society disini Cause semester I decided to take online Oh, online jadinya Kayak kepengen pursue my career disini dulu Oh, oke oke Semangat ya Bi Angkat aku jadi supirmu lah Mau Mau You emang bisa nyetir? Enggak Enggak bisa nyetir Yang ada Amal Yuh lagi nyetir Tai, Tai, Tai Tinggirlah Gitu kan Gitu kan Gitu yang ada Yuh marah-marah doang Terus Yuh ngapain disini mau nonton apa? Alter Eagle Kami dia Jaime duduknya sama Unique Angel Duduknya dimana? Enggak ada bakku kosong Lah kan di Alter Eagle kosong banyak Juserah sama aja Nggak Seluruh daripatnya kan harusnya di depan Onick Boong Serius Ini, ini, ini Oh iya Bukan pantai Bukan video Gimana rasanya dia duduk sama Unique Angel langsung? Eh, dia? Dia seru sih Seneng-seneng yak Apa mau duduk bareng Livi sama Terigo? Buang Pancel selfie! oh there you go, nice try it was a very close fight hopefully kalian gak terlalu kecewa and bakal semangat ya for the next matches pokoknya yang playoff kalian harus tetap semangat jangan lupa like, comment, subscribe ya guys thank you buat yang udah nonton vlog aku and don't forget to see my next content bye bye sub indo by broth3rmax